Kembali di Enyus Malam, pemirsa perlambatan ekonomi nasional di kuartal ke-2 tahun 2015 menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Hingga saat ini pemerintah dinilai belum memberikan langkah strategi untuk membangun ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional yang turun ke level 4,67% dibandingkan kuartal pertama yang berada di level 4,71% diklaim pemerintah sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global. Menyikapi pernyataan pemerintah, anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Fernando Ganinduto mengatakan pemerintah tak bisa hanya menyalakan kondisi ekonomi global semata. Sebagai regulator, pemerintah seharusnya mendorong sektor-sektor strategis demi mendekatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah ini harus mempunyai satu ekse strategi untuk membuat pertumbuhan ekonomi kita tetap sesuai ekspektasi. Jadi, kalau misalnya di dalam sektor-sektor tertentu, itu harus ada ekse strategi supaya perkenaan ini menjadi baik. Fernando menambahkan, jika dilihat secara makro, situasi ekonomi nasional tetap lebih baik dibandingkan sejumlah negara di Asia yang saat ini juga sedang mengalami koreksi. Sehingga isu global yang menerpa Indonesia bukan menjadi satu-satunya alasan bagi pemerintah terkait melambatnya perekonomian dalam negeri.